Assalamualaikum sahabat Cak Nur Barber dimanapun berada Kali ini saya akan kasih tau kepada teman-teman yang masih belajar Dan masih mau buka potong rambut, alat apa saja yang dibutuhkan Biar teman-teman ada gambaran Kalau saya mau buka pangkas rambut, berarti alat yang digunakan adalah ini Yang masih baru ketemu dengan saya, minta tolong Untuk itu yang di bawah, yang berwarna merah, itu tombol subscribe Itu namanya, minta tolong di klik ya, biar tidak merah lagi Terima kasih yang sudah subscribe Langsung saja kita bahas, yaitu alat yang pertama ini yang wajib Bagi kita ya, tukang potong Ini saya menganjurkan Ini kita, ini harus punya ini Seolah-olah wajib ini, karena ini Namanya Clipper Wall Super Tapper Ini harganya terjangkau Dan awetnya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi Kalau ini, saya pakai Super Tapper ini sudah 3 tahun Tidak ada masalah, jatuh bala-balik Alhamdulillah tetap tidak ada masalah Cuma pengalaman saya, kalau setahun setengah ininya Blade-nya atau mata pisu-nya itu perlu kita asah atau kita ganti baru Untuk mata pisu-nya saja Kalau mesinnya tidak ada masalah Itu antara satu setengah tahun atau sampai dua tahun Sebenarnya masih bisa dipakai Tapi kurang, kurang tajam Ini wajib kita punya ya Wall Super Tapper Ya, berkisaran antara 750-800 ribu lah Kemudian Setelah kita punya Clipper Wall Super Tapper Ini kita perlu Clipper cadangan teman-teman Kalau Super Tapper ini Clipper-nya itu memakai kabel Kita perlu cadangan mesin yang Tidak pakai kabel teman-teman Kenapa? Kadang kan tidak terduga mati lampu Nah, ini saya sendiri pernah ngalami teman-teman Waktu itu saya belum punya yang tanpa kabel ya Cuma punya Wall Super Tapper Ini saya sudah buka Sekitaran 6 bulan Saya buka pangkas itu Pas saya motong sampingnya saja Mati lampu Nah, ini kan bahaya Kalau kita tidak punya cadangan yang tanpa kabel Nah, makanya saya sarankan teman-teman Mempunyai Clipper yang tanpa kabel juga Di antaranya Ini yang saya rekomendasikan Yaitu Wemark Ini mesin Clipper yang sedang lari saat ini teman-teman Kemudian selanjutnya Alat yang perlu kita punya Yaitu Saver namanya Saver ini gunanya Kalau kita mau bikin skin fit ya teman-teman ya Atau yang mau Pelanggan kita mau sampai halus Hasil potongannya Kita perlu Saver Ini yang pertama Yang kedua Kebutuhan kita Kadang ada pelanggan itu yang saya alami Orang yang sudah sepuh Orang yang sudah tua teman-teman Itu meminta di Kerok Kumis dan jenggotnya Itu kalau kita pakai Razor Itu sangat sulit Kalau orang tua teman-teman Karena kulitnya kan sudah berkerut Nah kalau kita pakai Pertama kita pakai Trimmer dulu Kemudian kita haluskan pakai Saver Kan itu lebih memudahkan pekerjaan kita Oke selanjutnya Kita Sebaiknya punya Ini Trimmer Trimmer ini Bisa kita katakan Sebagai pengganti Razor ya teman-teman Kalau teman-teman masih belum berani Ngerik pakai Silet Atau pakai Razor Itu bisa pakai Trimmer dulu Pakai Trimmer itu Hasilnya sebenarnya sudah lumayan bersih Kalau pakai Trimmer Baik selanjutnya Razor dan Ini Silet teman-teman Silet ini Untuk isinya Razor ini Selanjutnya Sikat Ini untuk membersihkan rambut Pelanggan kita Kemudian Ini sikat yang Di dalamnya bisa kita masukin bedak Jadi Otomatis Untuk lebih bersih lagi Kita membersihkan rambut pelanggan kita Kemudian sisir Kemudian kita perlu Kain ya Kain penutup Kemudian kalau teman-teman Bikin fade Atau mau bikin gradasi yang halus Itu teman-teman perlu punya Yang namanya Alas clipper Atau guard Nomor Ukuran setengah Dan ukuran satu setengah Ini kita perlu punya Tapi kalau teman-teman Enggak Apa namanya Enggak bikin fade Ya enggak punya ini enggak apa-apa Tapi Speknya punya Karena Ini adalah kelengkapan kita Sebagai tukang potong rambut ya Selanjutnya Yang kita butuhkan adalah gunting Gunting Biasa Untuk motong Dan gunting penipis Atau gunting sasa ya Cuma ini tok Hanya ini peralatannya Berkisaran Ya sekitar 2 jutaan lah Kalau teman-teman lihat video ini Masih di tahun ini ya 2021 ya Kalau Tahun-tahun depan ya Kita enggak tahu Masih harganya Di tahun 2040 Berapa Ini kita belum tahu Ya Itu aja Mungkin Jadi teman-teman Kalau sudah punya dana 2 juta Sudah cukup Untuk teman-teman Membuka Usaha Potong rambut Ya Insya Allah ini Antara 2 jutaan Segitu Naik turunnya Sekitar segitu Ya Demikian Kalau ada yang kurang jelas Teman-teman bisa Tanyakan di kolom komentar Nanti mudah-mudahan Saya bisa membantu Untuk memberi Penjelasan kepada Sahabat semuanya Sekian untuk video kali ini Terima kasih yang sudah Nonton sampai disini Semoga bermanfaat Untuk kita semuanya Mohon maaf Apabila ada Kekurangan dan kesalahan dari kami Saya Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih setuju Kekar Thai Kekar Thai Kekar Thai